Terima kasih telah menonton bekas tambang desa Erduren. Pencarian sempat melibatkan tim SAR gabungan dengan cara menyisir sungai yang merupakan lokasi hilangnya korban. Melalui darat ke sungai, ke hulu dan ke hilir, melalui perahu karet dan melalui darat juga. Bersama tim SAR gabungan. Sebelumnya, korban pergi memancing sendirian, namun tak kunjung pulang setelah tiga hari. Warga hanya menemukan sepeda motor, sandal, serta telepon genggam milik korban di tepi sungai. Dari pemali Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Pertanyaan sudah jauh dari sini, makanya kami pastiin lagi bu. Tapi ini juga ada...